Intro Merupakan sebuah kenyataan bahwa hanya 2% orang yang bisa berhasil. Bagaimana dengan 98% lainnya? Saya, sebagian besar dari kita tidak akan pernah merasakan apa itu arti sebuah kesuksesan. Dari kecil saya sudah tahu apa yang saya sukai, apa passion saya. Saya juga tahu apa yang ingin saya capai dalam karir saya. Saya lulus S1 2 tahun 8 bulan dan lulus S2 dalam kurun waktu 1 tahun dengan predikat cum laude. Saya berhasil menjadi seorang general manager ketika saya berusia 26 tahun. Ketika berusia 29 tahun, saya dipercaya untuk memimpin 3 perusahaan dengan total karyawan 500 orang. Semua orang pasti ingin sukses. Tapi hanya mereka yang tahu apa saja yang dibutuhkan untuk sukses lah yang akan bisa mencapai arti sukses sesungguhnya. Saya memiliki misi, to reach and inspire more Indonesian youth to be successful at their young age. Karena bagi saya, kalau bisa sukses di usia muda, kenapa harus nunggu tua? Saya, Billy Boon. Hai Ores, dalam menggapai impian itu nggak mudah. Sukses juga nggak ada yang instan. Begitu juga untuk menjadi seorang pemimpin. Butuh proses. Dan ketika sudah menjadi seorang pemimpin, kita harus tahu apa yang mesti kita lakuin. Kita harus tahu bagaimana untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Pada sore hari ini, di episode spesial Young on Top, ulang tahun Metro TV yang ke-12, saya akan mengajak Ores untuk ketemu dengan dua orang pimpinan Metro TV saat ini. Saya akan mencoba menggali kisah inspiratif mereka. This is Young on Top. Two is one for me One, never had so much fun Saya salut sama Putra, bukan Putra, Baban. Dan saya hanya berharap yang terbaik. Semoga bisa terus membawa Metro TV ke arah yang lebih baik ke depannya. Kita terus dukung dan sukses selalu. Selamat juga masuk ke dalam episode Young on Top. Beda dengan saya, teman alma mater sama SMP-nya dulu yang udah gak yang lagi dan gak on top pula. Setidaknya belum, not on top yet. Hai Ores, pada sore hari ini saya sudah bersama dengan seseorang yang ngetok gak karu-karuan ya. Dia ini adalah salah satu orang, eh mungkin satu-satunya orang Indonesia yang pernah menginterview Presiden Amerika Serikat Barakobang. Selamat sore Mas Putra. Saya panggil Mas juga dong. Oh iya, kalau saya banyak teman-teman mahasiswa manggil saya Om. Jadi manggilnya juga Om juga. Beda-beda tipis masa manggil Om sih. Oke, Mas Putra, bisa tolong ceritain sedikit gak tentang perjalanan karir? Sekarang semua orang tahu nih, Mas Putra sebagai pemimpin redaksi Metro TV. Perjalanan awalnya di jurnalistik seperti apa sih? Saya lahir dari anak wartawan. Saya belajar jurnalistik sebagai mahasiswa jurnalistik. Tahun 94 saya lulus, saya langsung bergabung di majalah. 6 bulan di sana saya pindah ke koran. Dan gini Bill, langkah saya itu betul-betul semuanya bertahap. Step by step, step by step. Jadi bukan kayak Mr. Bean yang jatuh di langit. Gak instan kayak gini ya? Gak instan, gak instan. Jadi sebelum kesini pun semua tahap tuh saya lewatin. Bahkan saya lama di koran, di koran saya sudah mencapai posisi redaktur pelaksana, managing editor. Ketika masuk ke Metro TV 2001, saya turun lagi jadi reporter. Saya minta turun jadi reporter. Karena apa? Karena saya gak ngerti TV. Intinya sih kalau bahasa street smart ya, jangan sampai nanti kita ditipu-tipu orang kalau kita udah di atas. Betul, betul, betul. Jadi kita mulai dari bawah, saya mulai semuanya dari bawah. Dari bawah jadi corelib, ketika masuk pindah dari Metro TV, jadi executive producer, manager produksi berita, wakil pemimpin redaksi, dan sekalian pemimpin redaksi. Jadi tek, 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 tek. Gak ada yang twing, gak ada. Sukses yang instan, gak ada ya? Buat orang lain mungkin ada, buat saya enggak. Oke. Kayaknya buat saya harus macul ya. Gak ada. Mungkin di rumah yang selalu berpikir, aduh saya gak tahu apa passion saya. Gimana cara cari tahunya. Jadi saya melihat ayah saya itu dalam pekerjaan dan tugas-tugasnya. Bagaimana membuat saya menjadi seperti dia superhero. Dan saya ada keinginan untuk tanpa sadar ingin menjadi seperti dia. Terpilih menjadi the best presenter versi Panasonic Awards secara berturut-turut sejak tahun 2009 hingga 2012. Pak Lantas menjadikan sosok putra nababan sombong. Saya selalu mengatakan, If you want to succeed, challenge yourself. Begitu pula seiring karir putra yang mulai terjun ke dunia jurnalistik sejak tahun 1994. Sekembalinya dari menyelesaikan studi di Nebraska, AS, Putra menuliskan jejak karirnya di media cetak Forum Keadilan dan dilanjutkan ke Rakyat Merdeka. Berawal menjadi reporter, ia menghabisi masa tugasnya di Rakyat Merdeka sampai ia duduk di kursi redaktur pelaksanaan. Kalau saya dengar gosip-gosipnya nih ya. Ini bukan gosip sih ya. Dengar-dengar lah. Mas Putra tuh dulu kecilnya bandel ya? Ya, lumayan lah ya. Agak mengkhawatirkan orang tua lah. Pada posisi yang mengkhawatirkan orang tua. Oke. Dan itukah alasan utama kenapa Mas Putra SMA-nya dikirim ke Amerika? Iya, itu satu-satunya alasan. Malah itu satu-satunya alasan. Satu-satunya alasan. Ibu saya, terutama ibu saya, takut saya tuh mati di jalan. Karena saya memang dari SMP tuh suka tawuran, suka berantem gitu ya. Terus suka ugal-ugalan kalau naik kendaraan umum, kalau nyebrang, kalau di jalanan. Terus di sekolah juga suka dimarin kepala sekolah. Bahkan lapangan basket pun pernah sepel karena dapat hukuman. Jadi sebagai seorang ibu dia harus mengeluarkan tabungannya. Mungkin tabungannya itu buat adik saya, buat kakak saya. Dan dia menggunakan itu untuk mengirim saya ke Amerika. Bener atau enggak nih? Lulus SMA-nya setahun dong. Jadi gini, Bil. Kalau kita tuh bandel banget. Dan kita tuh ditendang jauh. Dan jauhnya itu bukan hanya tempat yang enak. Betul. Tempat yang kota kecil cuma 80 ribu. Terus udah gitu di keluarga yang sangat taat beragama. Dan sangat hemat. Semua nasihat yang selama ini masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Jadi inget. Jadi inget, inget, inget. Dan kita inget pilihat ayah mengatakan, kamu either berhasil atau pulang hancur sekalian. Jadi waktu dikirim ke Amerika itu, SMA itu, itu bisa dibilang enggak sebagai turning point of real life? Iya, sangat. Di situ saya nyuci baju sendiri. Di situ saya ngepel sendiri. Nyetrika sendiri. Ngurus diri sendiri. Dimana saya betul-betul tidak melakukan hal-hal itu ketika saya di Indonesia. Masuk kuliahnya berarti umur berapa waktu itu? Saya masuk kuliah umur 16 tahun ya. 16 tahun. Umur 19 ya, 19 tahun. 19 tahun. Berarti kuliahnya juga cepat ya, 3 tahun kurang ya. 3 tahun setengah ya. 3 tahun setengah. Kenapa balik ke Indonesia? Saya tuh udah tanda tangan dengan koran lokal. Tanda tangan kontrak dengan koran lokal untuk bekerja di situ. Tahun 94. Oke. Tapi namanya bapak saya, mungkin dia wartawan senior. Dia telepon. Eh, kamu tuh sebagai wartawan lebih baik kerja di Jakarta. Eh, tahu enggak? Soeharto mau jatuh katanya. Wah, kamu harus pulang. Oh, ini berita besar. Saya pulang. Pulang tahun 94 ya. 1994 saya pulang. Gak tahunya masih jatuh 4 tahun lagi. Oke. Tapi, tapi akhirnya kenapa? Saya mengikuti proses bagaimana runtuhnya rezim Ordebali. Dengan memiliki semangat yang begitu kental di dalam dirinya, Putra mencoba membanting setir karirnya untuk memulai di dunia broadcasting. Di tahun 2001, dia bergabung dengan Metro TV sebagai reporter, hingga akhirnya menjadi anchor hingga tahun 2004. Keputusan untuk masuk ke dunia pertelevisian bukan tanpa alasan. Baginya, televisi dapat menjangkau masyarakat lebih luas. Ditambah, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang menyukai audio visual. Sempat hijrah ke RCTI, Putra akhirnya bergabung ke Bali bersama Metro TV di tahun ini. Tapi bukan lagi sebagai reporter, tapi sebagai pemimpin redaksi Metro TV. Banyak anak muda yang melihat rintangan di depan itu sebagai suatu beban, rintangan. Tapi, kayaknya kalau mas Putra melihatnya suka tantangan. Saya orang yang nggak bisa diem. Kita itu tidak bisa hidup di satu yang status quo. Yang suatu yang nyaman, suatu yang juga tidak. Karena apa? Kami itu adalah orang yang selalu gelisah untuk mau ngebersihin sesuatu, mau membenahi sesuatu, mau melakukan apa. Jadi, nggak bisa tuh tenang-tenang, kayak amtenar gitu. Dan kayak orang yang, wah, establish, itu nggak bisa. Nah, ketika titik poin saya, salah satu titik poin saya adalah ketika saya lulus SMA, itu ibu saya tanya, kamu benar mau jadi wartawan? Saya bilang, iya. Saya bilang, benar mau jadi wartawan. Karena mama ini istri wartawan, mama tahu. Kenapa sih mama salahnya? Gajinya kecil. Ah, masa sih? Kamu tuh nggak cocok. Kamu tuh cocoknya kayaknya anak mall. Suka belanja, suka bergaul, suka pakai bagus. Masa sih wartawan nggak boleh pakai itu? Ya udah, coba aja deh. Pokoknya gajinya kecil. Nah, setelah 20 tahun jadi wartawan, saya bilang sama mama saya, Ma, nasihat mama benar. Tapi nggak kecil gajinya. Cukup. Limitnya itu nggak ada. Maksudnya kita jangan menentukan limit pada diri kita sendiri. Begitu kita merasa puas atas apa yang kita capai, itulah akhir dari bahaya. Karena kemudian merasa berpuas diri, tidak harus memperbaiki sesuatu dan sebagainya.